melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia tahun anggaran 2018 dan dugaan penerimaan lainnya. Dalam penyidikan tersebut ditetapkan dua orang sebagai tersangka, yaitu IMR, Menteri Pemuda dan Olahraga tahun 2014-2019, dan MIU, Asisten Tribadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Para tersangka diduga melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B, atau pasal 12 B besar, atau pasal 11 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemerintahan tindak bedana korupsi, Juntuh pasal 55 ayat 1 ke 1, Juntuh pasal 64 ayat 1 KUHP. Adapun konsursi perkara yang diduga terjadi adalah sebagai berikut. IMR, yang merupakan Menteri Pemuda dan Olahraga periode 2014-2019, dan saudara MIU adalah Asisten Tribadi Menpora. Dalam rentang tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, IMR selaku Menpora melalui MIU selaku Asisten Tribadi Menpora, diduga telah menerima uang sejumlah Rp14.700.000.000.000. Selain penerimaan uang tersebut, dalam rentang waktu tahun 2016-2018, IMR selaku Menpora diduga juga meminta uang sejumlah total Rp11.800.000.000.000, sehingga total dukaan penerimaan adalah Rp26.500.000.000.000. Jumlah tersebut diduga merupakan komitmen fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan oleh pihak KONI kepada Kemenpora tahun 2018, penerimaan terkait Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima, dan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan IMR selaku Menpora. Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Menpora dan pihak lain yang terkait. Sebelumnya, proses penyelidikan dirakan sejak 25 Juni 2019, KPK juga telah memanggil IMR Menteri Pengurusan Larga sebanyak tiga kali. Namun yang bersangkutan tidak menghadiri permintaan keterangan tersebut, yaitu pada tanggal 31 Juli, tanggal 2 Agustus, dan tanggal 21 Agustus 2019. KPK memandang telah memberikan ruang yang cukup bagi IMR untuk memberikan keterangan dan karifikasi pada tahap penyelidikan. KPK akan tetap dan bersungguh-sungguh menjalankan tugas yang diamanakan Undang-Undang KPK dan amanat dari masyarakat agar dapat menangani kasus korupsi secara independen, sehingga secara paralel tetap melakukan upaya-upaya pencegahan korupsi di instasi pusat maupun daerah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Alex untuk... Terima kasih.